PSMS Medan bersiap merekrut pemain tim nasional U19, Firza Handika. Proses mendatangkan pemain disebut pelatih Jajang Nurjaman sudah hampir rampung. Firza Handika adalah pilar tim Nas U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2018. Kebetulan dia merupakan pemain asal Sumatera Utara. Firza memang belum pasti, tapi peluangnya bergabung dengan PSMS sudah 90 persen, kata Jajang. Tidak hanya Firza yang segera bergabung dengan klub berjulukan Ayam Kinantan. Ex-penggawa PSTNI, Erwin Ramdhani, juga bakal jadi pemain mereka di Liga 1 2018. Hal itu juga dipandang sebagai rekrutan ideal buat PSMS. Erwin Ramdhani sudah pasti masuk. Jangan lama-lama lagi untuk memberi kepastian kepada mereka, kata Jajang Nurjaman. Janur memang tidak ingin para pemain incarannya terlepas. Hal itu demi memudahkan pekerjaannya dalam memilih pemain di musim depan. Pada Senin, tanggal 18 bulan 12 tahun 2017, skuad PSMS memulai latihan perdana sebelum menuju Liga 1 2018. Tapi baru ada delapan pemain yang ikut di dalamnya. Mereka yang berlatih merupakan skuad saat mentas di Liga 2 2017 lalu.